Oke, Bismillah ya Sekarang menghadapi kesulitan yang kita sebut rasa sakit Katanya Markus, saat engkau tersiksa oleh sesuatu dari luar dirimu Rasa sakit itu sebenarnya bukan dari sesuatu yang menyakitimu Namun dari anggapanmu terhadapnya Dan engkau memiliki kekuatan untuk mencabutnya kapanpun kau mau Kalau kamu disakiti orang Loh, sebenarnya orang itu tidak bisa menyakitimu kalau kamu tidak mau sakit Pak, orang itu bikin aku muangkel ya Pak Loh, salahmu sendiri mau mangkel Mbok, kamu tidak usah mau jengkel, tidak usah mau mangkel kan Tidak jadi dia membuat kamu jengkel Dia membuatmu jengkel karena kamu mau jengkel Tolaklah rasa sakitmu dan rasa sakit itu akan lenyap Tidak ada orang bisa menyakitimu, tidak ada orang bisa mencurangimu Tidak ada orang bisa menaklukkanmu kalau kamu sendiri tidak mau Jadi, katanya Markus, raih kembali kesadaranmu Panggil kembali dirimu dan bangunlah sekali lagi Kini akan kau sadari bahwa yang mengganggu mu hanyalah mimpi Pandanglah kenyataan ini sebagaimana engkau memahami mimpimu Ya, silakan sekarang didaftar apa yang membuatmu Sumpet membuatmu Sakit membuatmu Merasa tak berdaya Membuatmu merasa lemah Semuanya pasti tidak real Semuanya bukan sesuatu yang nyata Hanya permainan pikiranmu Dalam tanda betik Nilai jelek Ya, nilai jelek itu kan fakta Nilai jelek selesai Dia tidak harus menyakitimu Bahwa kamu besok akan ngulang kuliah lagi Sehingga nilainya jadi baik Ya, diulang saja Tanpa harus merasa sakit kan bisa Diputus pacar pak Itu sakitnya luar biasa Ya, putus ya putus saja Lah kok enak Aku yang diputus kok terus aku merasa sakit Kan dobel berarti Kamu mutus aku ya sudah Tapi aku tidak sakit kok Kok itu lebih gaya Jadi, sakit atau tidak itu kan kamu yang bisa ngatur Pedih hatimu itu dirimu sebenarnya Tidak bisa Engkau membuatku sakit hati itu tidak bisa Kamu sendiri yang mau dihinggapi rasa sakit itu Ada orang maki-maki kamu kayak apapun Kalau kamu tidak tersinggung kan tidak ada apa-apa Saya tersinggung lho pak Lu salahmu sendiri tersinggung Kamu tidak tersinggung itu bisa lah Kok milih tersinggung Itu kamu milih rasa sakit Itu maunya Markus Jadi, sakit atau tidak itu sebenarnya kuncinya di kamu Terus Tak seorang pun dapat kalah Baik di masa lalu atau di masa depan Bagaimana orang bisa kehilangan apa yang ia tidak miliki Yang sering membuat kita sakit kan dua hal ini Harapan dan kekecewaan Kecewa itu kan karena masa lalu Harapan itu karena masa depan Masa lalu dan masa depan itu Dua hal yang tidak kita pegang sekarang Tidak kita miliki sekarang Loh, lah kok kita bisa disakiti oleh sesuatu yang kita tidak punya Kok kita bisa kalah oleh sesuatu yang tidak ada Masa lalu itu kan tidak ada Sudah lewat Masa depan itu nanti belum terjadi Nah kok kita bisa kalah oleh itu katanya Markus Harusnya tidak Jadi kekecewaan dan harapan itu Jangan sampai membunuhmu Kenapa? Karena dia sesuatu yang tidak ada Sesuatu yang tidak ada Jangan menyakitimu Hidupmu kan di masa kini Dia tiba-tiba menyakitiku Aku tiba-tiba diputus Kapan? Tadi Sudah tadi aja Sudahlah Nah iya kan Kan berarti masa lalu itu Meskipun satu jam yang lalu kan sudah jadi masa lalu Meskipun putusnya tadi sore jam lima kan kamu sudah masa lalu ku itu kan Iya Jadi jangan mau disakiti oleh masa lalu dan masa depan Berpikir yang positif Kayak di kalimat terakhir itu Adalah nasib burukku Semua ini terjadi Padamu Padaku sebenarnya itu Kita kan sering mengeluh begitu Aduh nasibku kok jelek ya Katanya Markus jangan begitu Bilang saja nasibku baik adalah nasib baikku Dimana nasib baiknya Meskipun ini terjadi padaku Tapi aku dapat menanggungnya tanpa rasa sakit Baik itu kehancuran di masa kini maupun ketakutan akan masa depan Kalau kamu ada masalah apapun Jangan mengeluh Bersyukurlah bahwa Alhamdulillah aku masih kuat menanggungnya Masih diberi kekuatan untuk menahannya Nah itu lebih positif Jadi Sakitilah aku Inja-injalah aku Jajalah aku Tapi aku kuat Alhamdulillah aku Kalau kamu nyari yang tidak ada masalah Dan kamu tidak tersakiti Mungkin tidak bisa Kamu hidup di dunia yang tidak ada masalah Dan kamu tidak tersakiti itu Bikinlah dirimu kuat menghadapi masalah dan rasa sakit Maka segalanya akan selesai Jadi Jangan mau disakiti Jangan mau itu bukan untuk orang yang menyakiti Tapi untuk dirimu sendiri Jangan kamu terima rasa sakit itu Maka kamu tidak akan sakit Ini rumus yang kedua Rasanya sih memang berat Tapi lama-lama dilatih mungkin bisa Orang-orang besar Pemimpin-pemimpin besar Itu mungkin mereka mampu melakukan ini Kalau besok kamu jadi pemimpin labil Mudah sakit Mudah tersinggung Mudah marah Mungkin kamu tidak bisa jadi pemimpin yang baik Kamu harus punya daya tahan Terhadap rasa sakit Kamu harus kuat mendengarkan Kuat melihat Kuat membaca Kuat memahami Tanpa harus reaktif Karena rasa sakit Itu rumus selanjutnya dalam hidup Jadi tadi ada kehidupan Kemudian caranya untuk bahagia Dan cara untuk menghindari rasa sakit Ah sekarang tentang kebenaran Ini makhluk Idolanya Para pengkaji filsafat Katanya Marcus Aurelius Kebenaran itu Sifatnya perspektif Segala yang kita dengar Adalah opini Bukan fakta Segala yang kita lihat Adalah perspektif Bukan kebenaran Ini nanti Belakangan dikembangkan teorinya oleh Emanuel Kant Jadi Dusting Ansih namanya Sesuatu apa adanya Dan sesuatu yang sudah Dipersepsi Dipahami oleh manusia Ketika orang Ngomong tentang sesuatu Yang namanya Kebenaran Begitu kebenaran itu Diomongkan Dia jadi Opini Opini itu Kebenaran versi Yang ngomong Kalian ikut Ngaji Terus keluar Cerita tentang Ngaji ini Itu yang keluar Dari penjelasanmu Dari mulutmu Itu adalah Opinimu Tentang ngaji Kalau opini Yaitu pendapatmu Sendiri Persepsi juga Begitu Kalau engkau Melihat sesuatu Kebenaran Begitu engkau Melihat Dan kamu Pahami Hasil penglihatan Dan pemahaman Itu namanya Persepsi Sudah Bukan lagi Kebenaran itu sendiri Tapi kebenaran Menurutmu Jadi Segala yang kau Dengar adalah Opini Segala yang kau Lihat adalah Perspektif Sebenar Apapun Sebaik Apapun Yang disampaikan Orang Atau yang kau Lihat Sifatnya Sifatnya Opini Atau Perspektif Perspektif itu Selalu Sesuai Sudut pandang Siapa yang Melihat Ngaji Ini penting Apa Enggak Penting Itu kan Sesuai Persepsi Perspektif Yang Melihat Begitu ada Orang cerita Yang dia Ceritakan Itu Opini Dia Tentang Apa Yang dia Ceritakan Maka Semua Acara TV Semua Yang kamu Baca Di Internet Semua Yang ada Di Facebook Dan Twitter Itu Sifatnya Adalah Opini Dan Perspektif Makanya Kamu Tidak Harus Terlalu Mudah Terpengaruh Jadi Iya Ada Kebenaran Ada Kebaikan Ada Keindahan Tapi Begitu Bersentuhan Dengan Manusia Dia Akan Berubah Jadi Perspektif Ketika Dia Sampaikan Namanya Adalah Opini Loh Ini Saya Ngomong Kebenaran Loh Pak Iya Kebenaran Versimu Mungkin Orang Lain Punya Perspektif Berbeda Karena Karakternya Manusia Kan Memang Tergantung Perspektifnya Oke Ya Contohnya Banyak Kalian Bisa Nyari Contoh Sendiri Satu Masalah Itu Kamu Kalau Baca Berita Biasanya Terus Lihat Komentarnya Coba Dilihat Masalahnya Sama Faktanya Itu Tapi Komentarnya Coba Dilihat Mungkin Ada Yang Pro Ada Yang Kontra Ada Yang Iseng Ada Yang Macem Macem Berarti Apa Opini Dan Perspektif Dan Kamu Makanya Jangan Mudah Terpengaruh Wong Itu Cuma Opini Itu Cuma Perspektif Sebenar Apapun Objek Yang Diomongkan Teh Ini Begitu Kamu Lihat Itu Kan Teh Menurut Saya Yang Melihat Teh Menurut Ku Beda Sama Sama Kalau Dirasakan Saya Saya Yang Merasakan Kesimpulannya Bisa Beda Sama Kalian Yang Merasakan Mungkin Menurut Kalian Wah Itu Teh Keliat Terlalu Manis Bagi Saya Oh Ini Cukupan Bagi Yang Lain Itu Pahit Teh Yang Sama Bisa Banyak Kesimpulan Berbeda Kesimpulanku Kesimpulanku Itu Namanya Perspektif Begitu Kamu Cerita Itu Namanya Opini Jadi Itu Yang Kita Sebut Kebenaran Itu Kebenaran Itu Begitu Bersenggolan Dengan Manusia Dia Berubah Bentuk Jadi Opini Dan Perspektif Oke Terus Kalau ini Tidak Tidak Akan Ada Orang Akan Benar Benar Tersakiti Yang Tersakiti Adalah Mereka Yang Senantiasa Menipu Diri Dan Tidak Mau Tahu Jadi Ini Sikap Pada Kebenaran Tidak Banyak Orang Suka Dan Siap Pada Kebenaran Katanya Markus Saya Punya Kebenaran Aku Meyakini Kebenaran Tertentu Tapi Kalau Ada Orang Lain Bisa Menunjukkan Padaku Yang Lebih Benar Dengan Senang Hati Aku Akan Berubah Karena Komitmenku Hanya Pada Kebenaran Bukan Pada Orang Bukan Pada Aliran Bukan Pada Perspektif Tertentu Hanya Pada Kebenaran Dan Ini Akan Lebih Selamat Hanya Pada Kebenaran Membela Kebenaran Berpihak Pada Kebenaran Tidak Akan Menyakiti Orang Lain Katanya Markus Kalau Ada Orang Yang Tersakiti Berarti Mereka Adalah Orang Orang Yang Tidak Mau Tahu Atau Orang Yang Menipu Diri Orang Menipu Diri Dia Tahu Bahwa Ada Kebenaran Yang Lebih Benar Dibandingkan Kebenaran Yang Dia Yakini Selama Ini Cuma Dia Tidak Mau Berubah Ini Orang Ini Menipu Diri Padahal Dia Tahu Ada Yang Lebih Benar Ya Kalau Bukan Menipu Diri Nama Lainnya Dia Cuek Tidak Mau Tahu Pokoknya Kalau Sudah Ini 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 Ada Hubungannya Dengan Saya Bilang Tadi Orang Orang Yang Kaku Padahal Hidup Ini Dinamis Kita Manusia Terbatas Oke Selanjutnya Kebenaran Malah Tidak 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 Debat Pas Pas Kira-kira Jam Tiga Lebih Lebih Lima Belas Jam Tiga 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 Puluh Diskus Salat Tidak 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 Jadi Sudah Diselesaikan Saja Debatnya Diskusinya Bahasnya Ayo Jalan Dengan Kebaikan Masing-masing Yang Kita Yakini Makanya Al-Quran Itu Secara Tegas Motong Mungkin Itu Semacam Motong Debat Ya Yusuf Memang Allah Menciptakan Manusia Itu Beda-beda Syiratan Wamin Hajan Ada Aliran Aliran Ada Pendapat Yang Berbeda Tidak Apa-apa Untuk Mengujimu Tidak Apa-apa Memang Kamu Diuji Dengan Perbedaan Itu Selanjutnya Jadi Orang Baik Berlomba Lomba Jadi Orang Baik Bukan Berlomba Mendiskusikan Kebaikan Jadi Rumus Pertama Itu Kalau Kita Berlomba Lomba Jadi Orang Baik Hidup Kita Sendiri Dan Bersama Orang Lain Insya Allah Juga Baik Hari Ini Kan Kita Tidak Berlomba Lomba Dalam Kebaikan Tapi Berlomba Lomba Sering Sering Nyari Salahnya Orang Lain Terus Akhir Debat Mana Yang Lebih Benar Mana Yang Lebih Salah Akhirnya Tidak Ada Yang Menjalankan Isinya Debat Maka Rumusnya Marcus Aurelius Jangan Buang Buang Waktu Untuk Memperdebatkan Apa Itu Orang Baik Jadilah Orang Baik Saja Rumus Yang Kedua Kita Harus Melakukan Kebaikan Kepada Orang Lain Sesederhana Kuda Lari Lebah Menghasilkan Madu Atau Kebun Anggur Membuahkan Anggur Masa Demi Masa Tanpa Memikirkan Anggur Yang Telah Dihasilkan Jadi Melakukan Kebaikan Itu Jangan Perhitungan Sudah Berapa Ribu Bulan Ini Aku Soda Koh Itu Perhitungan Biasanya Orang Yang Masih Perhitungan Itu Masih Nunggu Balasan Aku Sudah Soda Sekian Juta Baliknya 7000 Kali Lipat Kalau Sekian Juta Kali 7000 Wah Aku Nanti Dapat Sekian Itu Masih Berhitungan Namanya Janganlah Lakukan Kebaikan Kepada Orang Lain Alamiah Saja Karena Emang Tugasmu Untuk Melakukan Kebaikan Itu Kayak Kuda Lari Kayak Lebah Bikin Madu Lebah Itu Kan Bikin Madu Terus Madunya Ambil Minum Dia Dia Tidak Protes Jadi Coba Bisa Demo Mereka Itu Kamu Susah Tidak Dapat Tidak Dapat Madu Saya Membayangkan Kayak Ayam Itu Demonstrasi Tidak Mau Bertelur Saja Untuk Berapa Kerugian Manusia Pengusaha Pengusaha Telur Dadar Pengusaha Pengusaha Martaba Itu Bisa Tutup Semua Tapi Mereka Kan Tidak Mekir Kesana Dan Kamu Tidak Pernah Terima Kasih Sama Ayam Bebek Dan Kawan Kawan Hidupmu Sangat Tergantung Disana Mereka Sudah Menjalankan Tugasnya Dengan Baik Tinggal Kamu Jalankan Tugasmu Kamu Melakukan Kebaikan Kok Masih Nawar Masih Nunggu Balasan Masih Minta Dikasih Pahala Dobel Jadi Jalankan Kebaikan Itu Secara Natural Alami Tanpa Harus Mekir Tanpa Harus Nageh Nageh Kamu Dapat Apa Jadi Rumus Kedua Itu Rumus Pertama Jadilah Orang Baik Saja Titik Rumus Kedua Jalankan Kebaikan Secara Alamiah Tidak Perlu Terlalu Banyak Mekir Terlalu Banyak Pertimbangan Apalagi Yang Kau Harapkan Saat Membantu Orang Lain Tidak Cukupkah Bahwa Engkau Sudah Menjalankan Tuntutan Alam Engkau Meminta Imbalan Juga Itu Pertanyaannya Markus Seolah-olah Matamu Mengharapkan Balasan Juga Saat Melihat Atau Kakimu Saat Berjalan Padahal Untuk Itulah Keduanya Diciptakan Bayangkan Kalau Mata Juga Minta Gaji Kakimu Setelah Dipakai Jalan Lari Banyak Aku Capek Sekali Ini Harus Dikasih Kompensasi Kan Tidak Begitu Ya Memang Tugasnya Kaki Untuk Jalan Tugasnya Mata Untuk Melihat Mereka Tidak Minta Pahala Mereka Tidak Minta Bayaran Darimu Kakimu Kan Tidak Teriak Ayo Aku Sudah Capek Ini Saatnya Pijat Kan Tidak Begitu Kakinya Menerima Saja Oke Jadi Rumus Kebaikan Ada Dua Yang Pertama Jalankan Apa Adanya Yang Kedua Jalankan Secara Alamiah Lawannya Kebaikan Itu Kejahatan Kesalahan Katanya Markus Ingatlah Siapapun Yang Melakukan Kesalahan Ia Bersalah Pada Dirinya Sendiri Siapapun Yang Melakukan Ketidak Adilan Ia Melakukannya Pada Dirinya Sendiri Yang Dilakukan Apa Membuat Dirinya Jahat Mengacaukan Ritme Alamiah Sendiri Tadi Kesalahan Apapun Yang Kamu Lakukan Itu Sebenarnya Kamu Sedang Bersalah Pada Dirimu Sendiri Barang Barang Siapa Beramal Baik Itu Untuk Dirinya Sendiri Dan Barang Siapa Beramal Jelek Juga Untuk Dirinya Sendiri Kalimat Ini Cocok Sama Dalil Itu Meskipun Ini Jauh Lebih Dulu Karena Ini Tahunnya Kan Masih Masih Awal Jadi Kebaikan Itu Lawannya Salah Dan Ketika Kalian Melakukan Kesalahan Yang Kamu Hancurkan Adalah Dirimu Sendiri Bukan Orang Lain Meskipun Salahnya Pada Orang Lain Ini Rumus Selanjutnya Kebalikannya Rumus Tadi Sama Sama Simpelnya Kalau Tidak Benar Ya Jangan Dilakukan Kalau Tidak Baik Tidak Benar Untuk Dikatakan Ya Jangan Dikatakan Rumus Selanjutnya Jangan Bertindak Seolah Engkau Akan Hidup 10.000 Tahun Lagi Kematian Akan Menggantung Saat Engkau Masih Hidup Milikilah Dan Masih Memiliki Kekuatan Lakukan Kebaikan Karakter Yang Sempurna Itu Hidup Setiap Hari Seakan Ini Hari Terakhir Tanpa Membuat Kacau Tanpa Tidak Peduli Tanpa Pura-pura Jadi Lakukan Kebaikan Sekarang Tidak Usah Nunggu Nanti Tidak Usah Membayangkan Besok Kalau Tua Saya Tobat Saya Mau Nyuvi Saya Mau Nyepi Zuhut Uzelah Lek Nunggu Besok Durasi Kita Terbatas Loh Sementara Loh Kalau Kamu Berbuat Baiknya Nunggu Nanti Kalau Tidak Sempat Berbuat Baik Gimana Ya Lakukan Sekarang Sesuai Power Sesuai Kekuatan Saya Sodakoh Besok Kalau Kaya Loh Ya Kalau Kamu Kaya Kalau Tidak Sumpek Lagi Ya Sudah Sejangkau Kekuatan Berapa Sekarang Sodakoh Nunggu Apa Lagi Kamu Membayangkan Hidup 10.000 Tahun Lagi Ya Tidak Mungkin Katanya Markus Sepanjang Panjang Usiamu Paling Berapa Jadi Orang Baik Dan Segera Lakukan Kebaikan Tidak Usah Terlalu Banyak Rumus Tidak Usah Mikir Sebentar Saya Ingin Tepat Dulu Saya Ingin Nunggu Dulu Kalau Jiwa Saya Sudah Siap Sudah Mateng Baru Saya Hijrah Tidak Usah Begitu Kamu Tahu Itu Kebaikan Jalankan Nunggu Mental Saya Belum Siap Nunggu Kapan Lagi Kamu Tidak Bisa Jamin Umur Bisa Sampai Besok Pagi Atau Bisa Sampai Minggu Depan Jadi Lakukan Kebaikan Sekarang Oke Kemudian Rumus Kebaikan Yang Lain Dari Markus Adalah Jangan Terlalu Ribet Terlalu Peduli Terlalu Sumpah Dengan Pandangan Komentar Orang Lain Keburukan Keburukan Orang Lain Kita Ini Berbuat Baik Jarang Lebih sibuk Bahas Keburukannya Orang Lain Itu Kalau Dekalkulasi Kita Itu Devisit Jadi Bahas Salahnya Orang Terus Itu Kan Devisit Namanya Berbuat Baiknya Jarang Katanya Markus Adalah Sesuatu Yang Menggelikan Menggelikan Berarti Hasilnya Orangnya Harusnya Ketawa Saat Orang Tidak Menghindar Dari Keburukannya Sendiri Yang Ini Mungkin Dilakukan Namun Orang Lebih Suka Menghindar Keburukan Orang Lain Yang Tidak Mungkin Dilakukan Yang Kita Bahas Selalu Keburukan Orang Lain Yang Ini Susah Bahkan Tidak Mungkin Untuk Dilakukan Orang Lain Punya Dunia Sendiri Yang Lebih Gampang Adalah Mengubah Keburukan Kamu Jadi Kebaikan Tapi Itu Tidak Kamu Lakukan Kamu Lebih Sibuk Dengan Keburukannya Orang Lain Seolah Kamu Ingin Orang Lain Itu Jadi Baik Padahal Itu Susah Karena Menyangkut Orang Lain Bahkan Tidak Mungkin Sibuk Dengan Keburukan Untuk Jadi Baik Ini Lebih Mungkin Karena Kamu Yang Menguasai Dirimu Ini Rumus Kebaikan Jadi Jangan Capek Habiskan Energimu Untuk Keburukannya Orang Lain Orang Lain Itu Tugasmu Paling Mentokan Mengingatkan Dia Berubah Atau Tidak Diluar Kuasamu Yang Lebih Kamu Kuasai Dirimu Sendiri Mau Berubah Atau Tidak Tergantung Dirimu Harusnya Kamu Lebih Sibuk Disini Tapi Kamu Tidak Sadar Tidak Mau Melihat Keburukan Yang Kamu Lihat Selalu Keburukannya Orang Lain Oke Ini Nasihatnya Markus Ya Rasanya Kan Koyo Kamu Belajar Akhlak Malam Hari Ini Padahal Filsafat Akhlak Romawi Zaman Awal Abad Masehi Tahun Seratusan Masehi Oke Saya Akhiri Sekian Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wallahul Muwafiq Wallahul A'lam Bishowab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh